Tiga Pendekar Karangan Aleksandre Duma Bagian Kedua Mereka sepakat untuk meninggalkannya luka, kemudian asli ada penghalang lagi. Harus kita coba mengelabui Kepala Pelabuhan Hubungan dengan Inggris tegang Hanya orang Perancis yang membawa surat izin kardinal boleh keluar. Kau tahu di mana Kepala Pelabuhan? Aku punya surat izin kardinal. Kepetuhan sekali. Kurasa aku lebih pantas menggunakannya daripada kau. Apa? Aku mengembang tugas negara yang penting dan Akan kulaporkan kardinal siapa tak setia pada negara. Habis riwayatmu. Kau hanya besar mulut. Aduh. Terima kasih atas surat izin berharga ini. Kelingaku. Dahtanyo sampai ke Inggris dengan selamat. Ditemuinya Pangeran Buckingham. Dahtanyo dari Paris ingin bertemu dengan Pangeran. Dahtanyo. Suruh dia masuk. Selamat datang Dahtanyo. Kau utusan Ratu Ana. Iya Pangeran. Ratu dalam bahaya. Dahtanyo dengan singkat menceritakan mengapa Intan harus dibawa kembali ke Perancis. Jiwa Ana terancam. Bawa kembali semua Intan ini. Kabarnya Pangeran hanya memiliki sepuluh buah saja. Yang dua di tangan kardinal. Mustahil Dahtanyo. Akhirnya Buckingham sadar telah kecurian. Benar katamu. Dua Intan hilang. Apa dalam pesta Pangeran bertemu Milaji? Betul. Celaka. Pasti dia pencurinya. Masih cukup waktu Intan yang hilang akan kusuruh ganti oleh pengasa Intan terpandai di negeri ini. Panggil segera pengasa Intan itu. Si pengasa Intan memang sangat pandai. Dia akan membuat Intan tiruan dengan sempurna. Itu harus segera selesai. Sedang di Paris. Sudah dengar. Raja dan Ratu minggu depan akan mengadakan pesta besar. Ratu tentu gembira. Dalam istana. Jangan lupa dalam pesta nanti Ratu hendaknya mengenakan Intan pemberian Baginda. Kurasa kardinal sangat mencemaskan Intan itu. Ada alasan untuk cemas? Intan itu yang akan menentukan tahta Baginda. Pengasa Intan di London berhasil membuat Intan tiruan dalam dua hari. Datanyo mengakui bahwa hasilnya sempurna, persis yang asli. Kuhara pangeran puas. Puas sekali. Datanyo kapal sudah siap membawamu pulang ke Perancis. Kardinal tidak tahu bahwa tugas datanyo berhasil. Dua Intan yang hilang ada di saku bajuku. Habis riwayat pemerintahan Raja Louis XIII. Baginda. Kalau tak salah dua Intan Ratu telah hilang. Lagi-lagi tentang Intan. Dan Ratu masuk. Lihat aku memiliki dua Intan yang hilang. Sungguh tak pantas membuat dua belas Intanku jadi empat belas. Kardinal sadar bahwa siasatnya gagal. Dia harus menutupi kekalahannya. Akhirnya aku tahu kenapa kardinal berminggu-minggu bicara soal Intan saja. Aku ingin memberikan hadiah kepada Ratu. Datanyo melapor kepada Kapten Trevila. Pukulan berat bagi kardinal. Di mana teman yang luka? Semua selama tiba di Paris. Ahamis, Fotus, Atus, dan Datanyo belum puas dengan kemenangan itu. Mereka ingin mengagalkan usaha kardinal memasang jaringan mata-mata. Mata-mata kardinal yang paling jahat adalah Milaji. Tapi mereka tak tahu ada di mana dia. Suatu hari. Hei Datanyo. Kau lihat wanita cantik itu? Ya benar. Milaji. Kenapa dia di Paris lagi? Datanyo dan kawan-kawan belum menemukan cara untuk menangkapi Laji. Tapi suatu hari. Kita untung. Milaji akan mengadakan pesta dan aku diundang. Kau saja yang hadir, menggantiku. Kesempatan baik bagiku. Milaji menyambut Datanyo dengan ramah. Saya merasa mendapat kehormatan dapat berkenalan dengan kau. Terima kasih. Di akhir pesta waktu Datanyo mau pergi. Apa yang kau bawa? Surat? Dari siapa kici? Besok siang kau diundang Milaji. Mengerikan. Mengerikan. Pasti Milaji akan membalas dendam terhadap Datanyo. Datanyo sudah sepakat dengan pohtus mau menjebak Milaji. Milaji, aku ingin minta sesuatu. Bolehkan aku melihat bahu kirimu? Kurang ajar. Cepat pergi dari sini. Aku ingin menyobek lengan bajumu. Kurang ajar benar. Dugaanku tepat. Ada cap bunga leli. Pada zaman itu bahu penjahat besar dicap gambar bunga leli. Kau tahu rahasi aku. Ku bunuh kau. Datanyo sangat terkejut. Dia hampir tak bisa melawan. Dia lari keluar rumah dan... Datanyo lewat sini. Kici tangkap dia. Bawalah aku. Aku telah menolongmu. Milaji pasti akan membunuhku. Ayo, cepat. Datanyo melarikan Kici pelayan Milaji ke tempat Ahamis, Pohtus, dan Atus. Kici harus kita bawa ke tempat yang aman. Ya, tempat yang aman. Milaji mengenalku. Kita semua harus hati-hati. Di sini kau aman, Kici. Takkan ada yang mengganggumu. Terima kasih, Datanyo. Suatu hari Datanyo dipanggil kardinal. Waspadalah. Kami akan melindungimu. Jika dalam sejam kau belum kembali. Aku tak tahu akan diapakan. Datanyo masuk kamar kardinal. Aku tahu kau ingin jadi pengawal raja, Datanyo. Namun, maukah kau jadi kapten pasukan pengawalku? Terima kasih, kardinal. Tapi saya ingin tetap bersama kawan-kawan. Sama saja bukan. Kami pengawal raja juga mengabdi negara seperti juga kardinal. Datanyo kau punya kelemahan. Beberapa hari kemudian, kardinal Risliu menyerbulah hosel benteng Inggris di daratan Perancis. Ini permulaan perang total dengan Inggris. Datanyo dan kawan-kawan berperang membelah raja dengan gagah berani. Maju terus. Hidup Perancis. Serang. Gempur. Sesudah pertempuran hari pertama, kau percaya? Kardinal ada di sini. Mustahil. Aku tak mengerti. Seharusnya dia tetap di Paris. Kukira ada perundingan rahasia di Lost Man itu. Datanyo menyelinap ke dalam Lost Man. Sambil sembunyi, dia mendengarkan. Kau harus berangkat ke London atas namaku untuk berunding dengan Buckingham. Suruh dia menyerah. Kalau tidak, mau ajak dia berunding terus. Milaji sudah kembali ke London. Dia akan punya kesempatan membunuhnya. Putusan kardinal segera berangkat. Tidak kuduga kardinal begitu busuk. Buckingham akan dibunuh. Awas, aku kenal kalian. Bahkan Datanyo yang sangat setia pada ratu dan memusuhi Milaji. Kardinal salah terkah. Ia juga jatuh cinta pada Bonassi yang kuamankan ke sebuah biara. Tapi kalian juga mengamankan wanita. Datanyo sadar, kardinal mengetahui segalanya. Hari berikutnya. Gempur. Hidup Perancis. Raja Jaya. Suara meriam berdentum di tengah peperangan sengit. Pertempuran berkobar di luar benteng La Hoselle. Korban berjatuhan di kedua kubu yang berperang. La Hoselle tak mudah direbut. Perang berlangsung setahun. Tapi kemudian La Hoselle menyerah karena beberapa bulan sebelumnya Buckingham terbunuh. Diplomat Perancis yang dikirim kardinal Riesliu untuk berunding dengan Buckingham tidak mendapat hasil. Kutegaskan sekali lagi La Hoselle takkan menyerah. Lagi pulang Milaji telah kutangkap. Aku tak kenal Milaji, pangeran. Aku tak tahu apa tugas Milaji kali ini. Yang jelas, dia mata-mata kardinal. Kau biarkan penduduk La Hoselle telaparan karena kau main cinta dengan ratu. Cepat pergi dari sini. Apa katamu? Diplomat Perancis itu lalu membunuh Buckingham. Kau pembunuh. Kardinal pasti puas. Panggil dokter cepat. Sungguh mengerikan. Pangyeran surat dari Perancis. Dari Ratu Ana. Lekas bacakan. Pangyeran, kini aku ditawan. Maka hentikan perang demi aku. Tertanda Ana. Apa? Dia meninggal. Mati sambil tersenyum. Milaji melarikan diri. Karena tugasnya gagal, ia tak mendapat pelindungan kardinal lagi. Aku akan menyamar sebagai musuh kardinal. Karena ibu kepala biara ini musuh kardinal. Datanya tahu rahasiaku. Dia harus kulenyapkan. Milaji disambut baik oleh kepala biara. Orang mengira aku sahabat kardinal. Kardinal mengamankan tawanannya di sini. Tawanan kardinal itu Kustos Bonaciu. Di sini kalian aman dari cengkeraman kardinal. Namaku Vivion Vita. Dia bisa dipercaya Kustos. Dia juga musuh kardinal. Aku inang ratu yang tercinta. Oh iya. Sekarang aku dapat membalas dendam datanya. Tapi sorenya Milaji terkejut mendengar derap kaki kuda. Jelaka. Dah tanya tahu aku di sini. Pasti ini biaranya. Tempat Kustos ditahan. Bicara saja dengan kepala biara. Kabarnya kepala biara memihak raja. Aku kurang enak mengerbet biara. Kustos biara akan digerebet tentara kardinal. Saya kau suruh apa? Milaji menipu Kustos mustahil bisa lolos. Segera dimasukkannya racun ke dalam anggur dan Minumlah anggur ini. Ini obat penenang. Ibu apakah Kustos Bonaciu tinggal di sini? Ya. Pakan ada wanita lain. Celaka. Dahtanyu menyerbu masuk dan Ya Tuhan. Terlambat. Kustos sudah meninggal. Dahtanyu. Milaji lari. Milaji memanju kudanya dengan cepat. Biarkan dulu dia. Kustos harus kita kubur. Kustos yang baik dan jujur malah mati terbunuh. Setelah Kustos dikubur, Dahtanyu dan kawan-kawan mencari Milaji. Suatu hari. Ini desa apa, Pak? Armochir. Apakah kau melihat wanita rambut pirang? Kemarin ada wanita membeli rumah di ujung desa. Rupanya Milaji bersembunyi di desa itu. Kepung rumah ini jangan sampai Milaji lolos. Kawan-kawan aku akan membuat pengakuan. Atus berkata dengan tersendat-sendat. Ku minta kau yang mengadili Milaji. Dia bekas istriku. Suatu hari ku ketahui dia penjahat besar sebab ada cap bakar di bahunya. Dahtanyu sudah tahu rahasia itu. Ahamis dan Potos terkejut bukan main. Lalu, mari kita lakukan tugas kita. Jelaka. Kau pura-pura tidak tahu. Kau membunuh Kustos Bonasio yang tak bersalah. Kau juga terlibat membunuh Pangeran Buckingham. Masih banyak lagi. Milaji mohon ampun dan belas kasihan. Di mana perasaan kalian? Suamimu dulu meninggalkanmu karena kejahatanmu. Dia akan menjadi hakimmu. Kemudian, Atus Milaji kita serahkan Al Gojo. Kau setuju. Ya, aku setuju. Semoga Tuhan mengampuninya. Dengan puas dahtanya dan kawan-kawan kembali ke Paris untuk melapor kepada kapten mereka. Kalian main hakim sendiri, tapi tepat. Milaji memang mata-mata kardinal yang paling jahat. Aku khawatir kardinal takkan kenal ampun kepada kalian. Jiwa kalian dalam bahaya. Kami bertindak sesuai hati nurani dan demi kehormatan kapten. Empat serangkai. Sehidup semati. Hari berikutnya dahtanya dipanggil kardinal. Hanya dahtanya saja boleh masuk. Aku cemas. Mungkin dia dibunuh. Kardinal sangat marah. Dahtanya memandang kawan-kawannya. Pada sangkanya ini pertemuan terakhir. Dengan langkah berat dia memasuki lorong panjang. Dia mengira akan dihukum mati oleh kardinal. Maka terkenanglah masa lalunya. Empat serangkai. Sehidup semati. Kawan-kawan dengan setia saling melindungi. Hidup Perancis. Raja Jaya. Akhirnya dia sampai ke pintu kamar kardinal. Datanya silakan masuk. Kau kutangkap sebab kau menggagalkan politikku. Saya tahu kardinal akan menjatuhkan hukuman mati. Karena itu. Saya ingin menggunakan hak membela diri. Saya berjuang untuk Perancis dan Raja. Dan kardinal berjuang untuk Bilaji. Diam. Baru sekarang aku tahu siapa sebenarnya Milaji itu. Tapi itu sudah terlambat. Nampaknya kardinal marah, tapi. Kau dan teman-temanmu selalu meremehkan perintahku. Karena perintah kardinal bertentangan dengan kepentingan negara. Karena datanya mengira akan dijatuhi hukuman mati, maka dia bicara terus terang tanpa takut-takut lagi. Kau tahu aku sudah lama mengagumi keberanianmu dan melindungimu. Itu aku juga tahu kardinal. Riz Liu membunyikan bel dan panggil sekretaris. Baik kardinal. Kurasa kesetiaanmu patut dihargai, datanya. Sekarang hukuman mati pasti akan dijatuhkan. Ah kau sudah datang. Buatkan surat permohonan kepada raja. Mintalah supaya salah seorang pengawalnya diangkat menjadi kapten. Tapi mereka akan musuh kita. Memang benar mereka musuhku. Tapi mereka setia kepada negara. Ya, kardinal. Saya tak mengerti. Waktu masuk, saya kira saya ditangkap. Menghukum hamba negara yang jujur adalah pengkhianatan. Mulai sekarang lebih baik kita bersahabat saja. Terima kasih. Mungkin dia sedang dianiaya. Mari kita masuk. Jangan tunggu. Lihat. Itu dia keluar. Otus. Atus. Datanyu segera menceritakan pertemuannya dengan kardinal. Kardinal serahkan kepada kita siapa yang patut jadi kapten. Kau tentunya datanyu. Sudah jelas. Jangan aku. Tapi dinasku belum lama. Kau jangan memikirkan dirimu saja. Ingat akan kici. Aku memang bermaksud menemuinya. Selanjutnya datanyu masuk dinas militer. Sedang potus jadi kaya raya karena nikah dengan janda pangeran. Atus tetap jadi pengawal raja di bawah datanyu. Semua beres. Kapten. Klose dan krimo tetap setia mendampingi majikan mereka. Ahamis dan pembantunya Busa menukar seragam tentara dengan pakaian biara. Aku senang kau tetap jadi pembantuku. Saya tetap setia pastor. Lama tak ada kabar tentang Ahamis. Suatu hari. Surat teri Ahamis. Bagaimana kabarnya? Aku dengar kau dan kici akan menikah. Aku merasa mendapat kehormatan Bila. Aku boleh memberkati perkawinanmu. Sesudah itu kita bisa mengobrol tentang masa lalu. Wah Ahamis. Untung dia belum lenyap dari muka bumi. Empat serangkai Sehidup semati Tamat Selamat menikmati.